Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan semula formosa jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia Mauin TKW Taiwan asal Ponorogo ngebel ini sakit karena terjatuh saat bekerja mau doanya buat kesembuhan beliau terima kasih kasihan TKW Taiwan ini diperlakukan tidak manusiawi oleh majikan laki-lakinya mengadu beberapa agensi bukannya dibantu malah dipaksa membuat surat pernyataan berikut tulisannya diunggah dari salah satu akun Facebook UP mengalami perbuatan tidak manusiawi oleh majikan laki-lakinya seorang pekerja migrahan Indonesia di KINW Taiwan ini malah disuruh menandatangani surat pernyataan yang berisikan dia dengan majikannya baik-baik saja oleh agensinya dan pemerintah setempat malah menyarankannya untuk mencabut tuntutannya setelah menunggu tiga hari malah tidak mendapatkan pertolongan dari pemerintah setempat dan mau tidak mau dia tanggal 13 Juli akhirnya melapor kejadian itu ke polisi berikut adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh PMI tersebut yang berbunyi surat pernyataan jadi untuk nama memang sengaja disensor guys saya kerja di majikan sudah dua tahun ya saya dengan majikan baik-baik saja sekarang saya mau kerja di Taiwan dan terus saya minta agensi bantu saya carikan agensi yang di Taiwan dan kalau bisa dapat job jaga nenek di Taiwan saya berjanji akan kerja dengan baik-baik di Taiwan saya dan agensi tidak ada masalah apapun saya keluar dari sini dengan cara baik-baik terima kasih kepada majikan dan agensi soal gaji dengan majikan tidak ada masalah nah itu adalah surat pernyataan yang diharuskan atau diwajibkan mbak PMI ini untuk menandatangani ya guys awal mulanya mbak M ini bekerja di Kinmen guys disini saya tidak menyebutkan nama ya hanya pakai inisial saja mbak M ini bekerja di Kinmen ya yaitu sebuah kepulauan kecil yang bertempatan atau berdekatan dengan Cina guys Kinmen ini masih negara Taiwan tapi berlokasi justru malah di dekat Cina nah bahkan untuk ke Kinmen sendiri kita itu harus naik perau guys ya karena harus menyeberangi pulau nah awalnya mbak M ini bekerja di Kinmen yaitu dengan job menjaga amat di sana guys nah selama bekerja di situ mbak M ini katanya sering diperlakukan tidak senonoh ya sama majikan laki-lakinya sebetulnya dia itu sering mengadu ke agensi ya untuk meminta pindah begitu tetapi si agensi itu tidak pernah menghiraukan guys hingga pada suatu hari ya genap dia bekerja selama 2 tahun di situ guys dengan susah dia terus bertahan dan bersabar gitu akhirnya yang namanya kesabaran seseorang itu kan ada batasnya akhirnya dia menelpon si agensi dan mengancam kalau misalkan dia tidak dipindahkan majikan maka dia akan melaporkan kejadian itu ke polisi guys setelah dihancam begitu akhirnya si agensi bersedia membantu mbak M ini untuk pindah majikan atau pindah majikan ke Taiwan guys tapi dengan syarat si mbak M ini harus menandatangani sebuah surat pernyataan dimana di situ disebutkan bahwa mbak M dengan majikan itu baik-baik saja tidak pernah terjadi apapun bahkan dia sama majikan sama agensi juga berhubungan baik seperti itu guys bahkan disitu juga tertuliskan bahwa dia juga sangat berterima kasih sekali dengan majikan dan agensi dan untuk gajinya juga tidak ada masalah dengan majikannya guys oke akhirnya mbak M bersedia untuk menandatangani dengan syarat mbak M ini harus dibantu untuk mencari majikan baru namun setelah ditunggu beberapa hari ternyata si agensi itu tidak membantu mbak M guys untuk mencari majikan baru bahkan tidak memberikan kabar apapun sehingga mbak M ini merasa ketakutan berada atau tinggal di rumah itu guys nah dia merasa seperti di PHP atau dibohongi sama agensinya sendiri guys akhirnya dia memberanikan diri untuk menelpon ke polisi dengan harapan dia bisa keluar dari rumah itu agar bisa lebih tenang begitu dan tidak menunggu lama akhirnya polisi datang untuk membantu beliau keluar dari rumah itu hingga berita ini dirunungkan saya belum tahu pasti bagaimana kasus selanjutnya ya kita harap semoga saja mbaknya bisa keluar dari rumah itu dan bisa pindah majikan ya kita berharap juga semoga mbaknya bisa ditempatkan atau dipekerjakan di Taiwan jangan dikinmen ya guys karena disana itu kepulauan terpencil dimana kalau misalnya kita ada masalah disana itu susah sekali untuk mendapatkan pertolongan ya kita berharap semoga majikan dan agensi itu diberikan sanksi dikasakan tidak semena-mena dengan kita disini ya kita nggak kebayang kalau misalkan mbaknya ini tidak ada keberanian untuk melapor ke polisi mungkin mbaknya masih stay disitu guys dan nggak tahu bagaimana nasibnya sekarang nah disini sikap agensi itu sangat disayangkan sekali guys dan mereka itu kan setiap bulan ya kita kasih uang ya tapi kalau kita ada masalah gitu merasaan mereka itu nggak begitu respon gitu atau slow respon begitu guys mereka lebih berpihak kemajikan daripada ke kita semoga saja di luar sana itu tidak ada agensi-agensi seperti ini ya guys nah itu tadi ya guys berita dari saya yang pertama kita sekarang langsung bahas berita yang kedua mbak win tkw tawan asal ponoroko ngebel ini sakit karena terjatuh saat bekerja mohon doanya buat kesembuhan beliau teman-teman terima kasih mbak win sekarang kondisinya koma dan dirawat di ICU tepatnya di rumah sakit miauli tapi untuk kamar berapa saya tidak tahu pasti ya guys nah tapi karena kondisinya sekarang berada di ICU yang pasti juga tidak bebas untuk dicenguk ya atau tidak bisa dicenguk kita doakan buat mbak win ya guys semoga saja cepat sadar cepat pulih cepat sembuh seperti setiap kalah agar bisa beraktifitas kembali amin amin ya robbalan amin nah ini juga ya perhatian buat teman-teman di luar sana ya selalu berhati-hati dalam beraktifitas dalam bekerja karena akhir-akhir ini panjang sekali sahabat-sahabat kita itu yang terkena musibah dalam bekerja guys tetap jaga kesehatan jaga stamina ya makan yang cukup istirahat yang cukup agar kita juga bisa bekerja dengan baik disini ya pokoknya tetap selalu berhati-hati dimanapun kita bekerja guys nah sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan ya semoga saja bermanfaat saya doakan buat teman-teman di luar sana semoga saja selalu dalam lindungan Allah SWT diberikan panjang umur kesehatan riski yang berkah riski yang barokah dan semoga saja diberikan kelancaran dalam bekerja disini mendapatkan majikan baik dan menjabatkan kesuksesan dan semoga saja kita bisa pulang dengan selama sampai ke rumah membawa kesuksesan dan mendapat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati